Karyawan atau sumber daya manusia merupakan sebuah aset bagi perusahaan. Karyawan yang kompeten tentu bisa membuat perusahaan semakin berkembang. Tak hanya dilihat dari sisi hard skill, karyawan yang kompeten juga harus memiliki soft skill yang baik. Dengan kedua kemampuan tersebut, lingkungan kerja yang sehat pun bisa tercapai. Jika karyawan kompeten, lingkungan kerja sehat, rasa nyaman terwujud, maka perusahaan akan lebih mudah dalam mencapai tujuan bisnis. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan program-program training development pada karyawan. Nah, sahabat tahu nggak sih apa itu training development dan seperti apa cara kerjanya? Tonton video ini sampai tuntas ya! Di saat ini, banyak perusahaan yang menugaskan para manajer dan supervisor menjadi internal trainer dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Selain itu, banyak penelitian yang membuktikan bahwa internal trainer yang berasal dari internal atau sumber daya manusia perusahaan tersebut, benar-benar sangat efektif dalam membangun dan memelihara kompetensi pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada keterampilan teknik para manajer dan supervisor tersebut dalam menyampaikan materi pelatihan secara menarik dan kreatif. Sayangnya, yang terjadi dalam lapangan adalah yang pertama, delivery materi dalam kelas training kurang menggugah, kurang persuasif, dan perlu pengayaan sehingga kurang mampu menarik dan tidak bisa menciptakan antusiasme peserta. Yang kedua, belum mampu membuat kerangka materi yang sistematis untuk modul bahan ajar. Dampaknya, materi sulit untuk dipahami dan tidak bisa diaplikasikan. Yang ketiga, para trainer belum mampu membuat dan memperkaya modul agar dapat menyampaikan kembali modulnya dengan optimal. Dan yang keempat, belum ada pemetaan level trainer dari sisi kompetensi bicara. Kesulitan ini sangat umum, wajar, dan sering terjadi bila mana belum ada pendampingan dari program training development. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan program pendampingan dalam training development. Akademi Trainer siap membantu mengembangkan training development di perusahaan Anda dengan program pendampingan. Kami telah melahirkan dan mengembangkan trainer internal perusahaan yang memiliki kompetensi sesuai harapan perusahaan Dengan tujuan memetakan kemampuan talent internal perusahaan. Menerapkan dan memberikan sistem pengembangan dan pengayaan yang tepat bagi setiap talent dengan program sertifikasi. Mulai dari assessment, treatment, mentoring, dan evaluasi. Dan menumbuhkan karakter seorang talent internal trainer di perusahaan Anda yang memiliki integritas, rendah hati, pembelajar, dan melayani. Melalui training development, Anda akan dibantu untuk menyelesaikan kebutuhan perusahaan Anda. Lalu bagaimana alur pengembangan training development program assessment? Dalam tahap ini sering disebut dengan TNA atau Training Need Analysis. Fase ini aktivitasnya adalah menggali dan validasi kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa untuk mengembangkan karakter pembelajaran di perusahaan Anda. Sehingga ini akan mempermudah dalam proses pembuatan konsep training development. Kemudian, treatment. Tahap ini adalah tahap untuk mendeliveri pelatihan yang sesuai berdasarkan dari proses training need analysis. Dari proses assessment ini selanjutnya, dibuatlah konsep dan perencanaan, kemudian dieksekusi, dibuatkan modul, hingga eksekusi dalam pelaksanaan pelatihannya. Kemudian, mentoring dan coaching. Yaitu pendampingan melalui observasi dan penugasan untuk mempertahankan konsistensi after treatment. Kemudian, peserta melalui praktikum dan eksperimen dengan didampingi oleh mentor. Sehingga, peserta akan memahami dan mengalami bagaimana aplikasi hasil proses training hingga benar-benar berada di posisi yang tepat. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Demi terjadinya peningkatan mutu dalam training development, secara berkala perlu adanya feedback setelah treatment maupun mentoring. Dari proses evaluasi, maka akan tahu apa saja yang harus dibenahi. Sehingga, talent akan semakin melejit kompetensinya berdasarkan potensi dirinya yang terpendam. Dan tentunya, terbentuklah atmosfer pembelajaran yang menyenangkan dan merangsang pertumbuhan sumber daya manusia di perusahaan. Begitu pentingnya, training development untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar skala internasional seperti Google, Apple, dan perusahaan multinasional seperti Astra, Semen Indonesia, Garuda Food, dan beberapa perusahaan lainnya telah menganggarkan cukup besar untuk training development, mengingat begitu pentingnya lini ini untuk bisnisnya. Jika Anda membutuhkan informasi dan ilmu seputar training development, ikuti terus video-video di channel Akademi Trainer. Bantu kami untuk subscribe channel Akademi Trainer dengan tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana jago bicara dan training development untuk Anda. Semoga bermanfaat dan salam sukses mulia!